Pada tahun 399 sebelum masehi, di Atena yang maju secara budaya sebuah kesedihan tanpa henti melanda kota itu. Tahun itu adalah saat di mana seorang filosof besar bernama Sokrates dihukum mati. Peristiwa itu tak hanya dicatat sebagai tinta hitam sejarah filsafat, namun juga membuat semua murid Sokrates mengalami duka paling mendalam. Satu di antara yang berduka dan menjadi muridnya adalah Plato. Plato berusia 29 tahun ketika Sokrates dihukum. Karena hal itu, guncangan hebat yang menghantam jiwanya membuat Plato berang terhadap rezim Atena. Ia pun mulai menjauh dari keluarganya yang juga ikut terlibat dalam pemerintahan. Plato akhirnya memilih tidak menikah dan mengabdikan diri untuk mencari kebenaran. Dalam perjalanannya dan secara kontinu, Plato terus menulis dan berargumentasi menggunakan aktivitas filsafatnya untuk membela dan melanjutkan perjuangan Sokrates. Baginya, keputusan pemerintah menghukum Sokrates karena tuduhan telah membawa agama baru dan merusak moral generasi muda Atena, dan hal itu adalah perbuatan zalim serta tidak bertanggung jawab. Di setiap karya-karyanya, Plato memperlihatkan daya serapnya yang begitu mengagumkan dalam peristiwa politik dan gerakan intelektual pada masanya. Sehingga, pembaca yang berpendidikan di hampir setiap zaman begitu terikat dengan pengaruhnya. Plato bukan pemikir pertama, di mana kata filosof harus disematkan. Namun, dia sangat sadar tentang bagaimana filsafat harus dipahami dan diterapkan. Setiap orang yang mencermati karya-karya Plato mengasosiasikan dirinya dengan beberapa doktrin sentral. Salah satu doktrin sentral yang paling terkenal yaitu penjelasannya mengenai bentuk atau ide. Baginya, dunia yang terlihat oleh indra kita dalam beberapa hal adalah cacat dan penuh dengan kesalahan. Tetapi, ada alam yang lebih nyata dan sempurna yang dihuni oleh entitas disebut bentuk atau ide yang abadi. Plato mengajarkan bahwa manusia sesungguhnya berada di dua dunia yang berbeda, yaitu dunia ide dan dunia fisik. Dunia fisik atau tempat kita tinggal hanyalah sebuah bayangan dari dunia yang asli, dunia ide yang bersifat abadi dan kekal. Pengertian ide yang dimaksud Plato bukanlah ide seperti gagasan atau pemikiran manusia. Ide ini sama sekali tidak ada di dalam alam pikiran manusia. Justru, ide atau gagasan atau pemikiran manusialah yang berasal dari dunia ide. Untuk menjelaskan teorinya mengenai dunia ide, Plato membuat alegori dengan mengatakan hidup ini seperti dirantai di dalam gua. Manusia dipaksa melihat bayangan melintasi dinding batu tanpa tahu sumber dari bayangan tersebut. Filosof Yunani tersebut membayangkan sebuah masyarakat yang ideal dengan memeriksa kembali konsep, keadilan, kebenaran, dan keindahan. Dalam alegori tersebut, ada sekelompok orang yang dipenjara di dalam gua sejak mereka lahir tanpa memiliki pengetahuan yang di luar. Mereka dirantai menghadap dinding tanpa bisa menoleh. Di belakang mereka terdapat sebuah api unggun redup yang seringkali dilewati oleh penjaga gua dan binatang-binatang. Sehingga seumur hidup mereka hanya mampu melihat bayang-bayang yang terpantul pada tembok di depan mereka. Mereka hanya melihat bayangan dan gemas suara di dalam gua sehingga mereka menganggap sebagai kenyataan yang sebenarnya. Suatu waktu, seorang tahanan sengaja dilepaskan dari gua tersebut. Badannya yang selama hidup di rantai akhirnya bisa bergerak meski harus menahan kesakitan yang luar biasa. Ketika dia berjalan ke luar gua, sinar matahari melukai matanya dan dia menemukan lingkungan baru yang membingungkan. Ketika diberitahu bahwa semua yang dia lihat nyata dan bayangan hanya merupakan pantulan dari benda-benda yang dilihat, ia sulit menerimanya. Tapi secara bertahap dirinya mulai menyesuaikan sampai ia melihat pantulan dirinya di air dan akhirnya di matahari. Dia pun menyadari bahwa ada kenyataan lain yang melampaui kenyataan yang dia percaya selama di dalam gua. Dalam sekejap pula, pengetahuannya berubah. Ia sadar bahwa kenyataan yang selama ini diakini itu ternyata salah. Semua yang ia lihat, dengar dan rasakan hanyalah pantulan dari kenyataan yang lebih tinggi. Setelah ia cukup yakin bahwa ada dunia yang lebih menarik, seorang yang tertahan itu kemudian kembali ke dalam gua untuk memberitahu penemuannya kepada teman-temannya. Tahanan lain yang mendengar cerita dari tahanan yang dibebaskan menganggap perjalanan itu membuatnya bodoh dan buta dan menolak ajakan temannya untuk melihat apa yang dia lihat. Plato memperkenalkan bagian ini sebagai analogi tentang bagaimana rasanya menjadi seorang filosof yang mencoba mendidik masyarakat. Kebanyakan, orang tidak hanya merasa nyaman dengan ketidaktahuan mereka, tetapi memusuhi siapapun yang menunjukkan kebenaran itu. Faktanya, di kehidupan nyata, Sokrates dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Athena karena dianggap mengganggu tatanan sosial. Sebagai mana telah kita lihat, mitos gua menyatukan serangkaian ide-ide yang sangat umum untuk filsafat idealis. Eksistensi kebenaran yang ada secara independen dari pendapat manusia, kehadiran penipuan konstan yang membuat kita menjauh dari kebenaran, dan perubahan kualitatif yang menyiratkan akses ke kebenaran itu. Begitu diketahui dan tidak ada jalan untuk kembali. Gua Plato ini adalah salah satu alegori besar filsafat idealis yang telah menandai begitu banyak cara berpikir tentang budaya barat. Memahami itu berarti mengetahui gaya pemikiran yang selama berabad-abad telah dominan di Eropa dan Amerika, serta landasan mengenai keagungan teori Plato. Ada ciri lain dari tulisan-tulisan Plato yang membuatnya berbeda di antara para filosof besar yang kita kenal. Hampir 36 buku yang dia tulis berbentuk dialog. Bentuk dialog tentu kita tahu melalui pengenalan dengan genre drama sastra. Tapi, dialog Plato tidak mencoba menciptakan dunia fiksi untuk tujuan menceritakan sebuah cerita seperti yang dilakukan banyak drama sastra. Dialog Plato adalah diskusi filosofis di antara sejumlah kecil lawan bicara. Banyak di antaranya dapat diidentifikasi sebagai tokoh sejarah yang nyata. Ciri-ciri karya Plato ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang bagaimana mereka harus dibaca, dan telah menimbulkan kontroversi yang cukup besar di antara mereka yang mempelajari tulisan-tulisannya. Karena, dia sendiri tidak menegaskan apapun dalam dialognya. Profesor Richard Kaur dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di Stanford Encyclopedia of Philosophy mengatakan, Ketika seseorang membandingkan Plato dengan beberapa filosof lain yang sering disejajarkan dengannya, Aristoteles, Aquinius, dan Immanuel Kant misalnya, dia dapat dikenali sebagai yang jauh lebih eksploratif, tidak sepenuhnya sistematis, sulit dipahami, dan menyenangkan daripada yang lain tersebut. Plato sering dianggap sebagai penulis ideal yang darinya seorang harus menerima pengenalan filsafat. Para pembacanya tidak disajikan dengan sistem doktrin yang rumit, yang dianggap telah dikerjakan sepenuhnya sehingga tidak perlu eksplorasi atau pengembangan lebih lanjut. Sebaliknya, yang sering kita terima dari Plato adalah beberapa ide kunci bersama dengan serangkaian saran, dan masalah tentang bagaimana ide-ide itu diinterogasi dan disebarkan. Pembaca dialog Platonis tertarik untuk berpikir sendiri tentang masalah yang diangkat, jika mereka ingin mempelajari apa yang mungkin dikatakan oleh dialog itu sendiri tentang mereka. Oleh karena itu, banyak dari karyanya memberi pembacanya rasa filosofi yang kuat sebagai subjek yang hidup dan belum selesai, mungkin yang tidak pernah dapat diselesaikan, yang harus mereka kontribusikan sendiri. Semua karya Plato dalam beberapa hal dimaksudkan untuk meninggalkan pekerjaan lebih lanjut bagi pembacanya. Menurut Cicero, Plato meninggal ketika sedang menulis saat berusia 80 tahun pada 348 sebelum masehi. Dalam karya Michael Hart, 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, Plato termasuk ke dalam urutan ke-40. Bisa jadi karena Plato tidak sekedar mengajarkan pemikirannya, tapi ia juga menulis. Lewat tulisan, pemikiran-pemikiran Plato pun menjadi abadi.